Perkenalkan Gary Kasparov, dia adalah chess grandmaster yang tidak pernah kalah sebelumnya. Pada tahun 1997, dia kalah main catur lawan komputer IBM Deep Blue. Dia menyerah pada pertandingannya setelah hanya sembilan belas kerakan. Pada tahun 2016, manusia kalah main Go lawan komputer. Go adalah seperti geopolitik, seperti sesuatu yang kecil yang terjadi di sini yang memiliki efek ripple. Pada jam di luar, di bagian yang berbeda, game mengubah ke atasnya pada saat itu. Kok bisa hasil buatan manusia mengalahkan penciptanya selama datang di dunia Artificial Intelligence? Machine Learning, Artificial Intelligence, AI, atau kecerdasan buatan adalah adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. Manusia, kita belajar dari pengalaman kita. Pemain catur semakin sering dan semakin banyak kali main, akan semakin jago. Cara AI belajar itu kurang lebih sama. Contohnya, AlphaGo, yaitu AI yang mengalahkan pemain-pemain terbaik Go, itu awalnya diberikan database 100 ribu pertandingan Go, dan dia pelajari itu semua. Setelah AI itu belajar cara main Go, dia akan main Go melawan diri dia sendiri. Setiap kali dia kalah, dia akan update cara dia main, dan proses ini akan diulang sampai jutaan kali. Ini sama seperti manusia yang sering kali main Go. Bedanya, komputer bisa melakukan ini dengan cara yang jauh lebih efisien. Dimana manusia hanya bisa main satu pertandingan dalam satu waktu, komputer bisa mensimulasi banyak pertandingan sekaligus. Pada akhirnya, setelah di tren jutaan kali, AlphaGo mampu mengalahkan World Champion Lee Se-Do. Staff Korean World Go champion Lee Se-Do has lost his second match to Google's computer program AlphaGo. This is my defeat against artificial intelligence, not humanities. But wait, it gets crazier. Meet AlphaGo Zero. AlphaGo Zero tidak diberikan 100 ribu pertandingan sebagai referensi. Komputernya sendiri yang harus belajar bagaimana caranya dia bisa menang. Dalam hanya 3 hari, AlphaGo Zero sudah mampu mengalahkan semua versi adiknya AlphaGo. Dalam 40 hari, AlphaGo Zero telah secara mandiri menemukan prinsip-prinsip game Go yang untuk manusia butuh ribuan tahun untuk menemukannya. Bahkan komputer ini membuat strategi dia sendiri. 3000 tahun pengetahuan manusia tentang cara main Go ditemukan komputer dalam hanya 40 hari. Yang untuk manusia butuh bertahun-tahun, komputer bisa just like that. Tanpa kamu sadar, AI itu sebenarnya sudah ada di mana-mana. Misalkan, Hey, What time is it? It's 12.27. Dari mana dia tahu aku ngomong apa? Itu sebenarnya artificial intelligence, natural language processing, yang membedah audio suaraku menjadi teks yang bisa dimengerti komputer, dan bolak-balik dari teks ke audio untuk jawabannya. Misalkan kamu buka aplikasi Bukalapak. Pasti akan ada rekomendasi berbagai macam produk, tapi dari mana dia tahu produk apa yang cocok untuk aku. Itu bukan ada orang yang menentukan kayak, Hmm, kira-kira Agung sukanya apa ya? Tapi itu AI yang melihat berbagai macam hal seperti, Apa aja yang pernah aku beli? Produk apa yang pernah aku klik? Apa saja yang pernah aku search? Itu semua akan menjadi data points yang membantu AI-nya menentukan produk apa yang cocok untuk aku. Membuat experience yang personal ke setiap user. Cool, cool. Hal misterius dari AI adalah, kita nggak akan pernah tahu cara kerjanya itu tepatnya seperti apa. Ada satu program AI dibuat untuk main game Tetris. Cara mainnya awalnya sangat buruk, karena belum berevolusi sejauh itu. Tiba-tiba, game-nya di-pause. Dan AI-nya nggak main lagi. Sepertinya, AI-nya memutuskan bahwa, kalau dia tidak bisa menang, setidaknya dia tidak bisa kalah. Ada beberapa orang yang merasa AI ini hal yang sangat berbahaya, seperti menurut Elon Musk. Robot di berbagai macam bidang sudah mulai menggantikan manusia. Penelitian baru oleh Brookings Institute menyatakan satu per empat dari semua pekerjaan di Amerika Serikat memiliki kemungkinan tinggi akan diambil alih robot. AI akan menggantikan pekerjaan repetitif, bukan hanya untuk kerja warna berwarna, tapi banyak kerja warna berwarna. Ini mulai dengan hal-hal seperti menggantikan risiko kredit dari aplikasi loan, mencari mail dengan membaca karakter handwritten dari kode zip. Pemajaran masyarakat sekarang dapat menggantikan dengan kemungkinan lebih kompleks. Pekerjaan-pekerjaan seperti konstruksi, supir, chef, bahkan barbers akan kemungkinan besar diganti robot. A teacher might read 10,000 essays over a 40-year career. An ophthalmologist might see 50,000 eyes. A machine can read millions of essays or see millions of eyes within minutes. We have no chance of competing against machines on frequent high-volume tasks. Hal-hal yang bersifat seni pun dapat dilakukan oleh robot seperti lukisan ini yang dibuat oleh AI dan terjual dengan harga 432 ribu US dollars. Musik yang kamu dengar ini sekarang dikompose oleh AI. Apakah teknologi sudah kelewatan? Kita mungkin tidak bisa tahu cara kerja AI, tapi kita bisa kerja sama dengan AI. Kita mampu membuat AI yang dengan waktu yang sangat singkat dapat belajar cara main goal sampai bahkan dia bisa mengalahkan pemain terbaik goal. Gimana kalau kita terapkan AI untuk menemukan solusi masalah economy, solusi masalah sosial, untuk menemukan obat untuk penyakit seperti Alzheimer's, kanker, yang kalau manusia cari solusinya mungkin butuh ribuan tahun, tapi dengan bantuan AI pasti akan jauh lebih cepat. Just like... that. We should not worry about what our machines can do today. Instead, we should worry about what they still cannot do today. There is one thing only human can do. That's dream. So, let us dream big. Untuk video lebih lanjut tentang cara kerja AI, super intelligence, dan general AI, silahkan nonton videonya Vincent Ricardo. I'm Agung Hapsa, and until next time, stay classy. to the video. And I'm God. There's nothing here, nothing there, and everywhere. Terima kasih telah menonton!